Terima kasih Anda kembali bersama dengan kami di program Detak Tanju Pindang. Saudara Kawan Lama Batam bekerjasama dengan Masjid Bukit Indah Sukajadi menggelar vaksinasi masal. Vaksinasi dilangsungkan di halaman Masjid Bukit Indah Sukajadi. Ada dari 1.500 kota sebanyak 1.300 pendaftar yang mengikuti vaksinasi dosis pertama. Kawan Lama Batam berkerjasama dengan Masjid Bukit Indah Sukajadi menggelar vaksinasi masal. Vaksinasi dilangsungkan di halaman Masjid Bukit Indah Sukajadi pada Rabu kemarin. Dari 1.500 kota yang disiapkan, SMAX 1.200 mendaftar melalui link Google Form mengikuti vaksinasi dosis pertama. Dalam beberapa bulan terakhir ini, kasus penyebaran COVID-19 di Batam terus meningkat. Dan bahkan Batam masuk 10 besar nasional tingkat penyebaran COVID-19-nya tinggi. Hal ini yang menjadikan alasan kawan Lama untuk membantu pemerintah mempercepat vaksinasi. Ketua pelaksana kawan Lama Irvan Siregar mengatakan, vaksin masal yang digelar secara gratis ini bertujuan untuk menekan angka penyebaran COVID-19, khususnya di Batam. Irvan menyebut, jika masyarakat sudah divaksin, maka imunitas tubuh tinggi. Tahun ini tidak hanya penyebarannya tinggi, namun juga tingkat kematian yang tinggi dari tahun yang lalu. Kedepan, menurutnya vaksinasi masal ini tidak hanya sampai di sini saja, tapi akan ada kelanjutannya. Vaksinasi ini juga masuk ke salah satu program kawan Lama untuk bantuan sosial demi kemanusiaan. Kita semua pakai Google Form, daripada dia ngantri di sini isi form. Di samping itu, dia lebih kita pakai Google ini, kita bisa ngatur waktu. Sehingga, kalau ada 1.200 orang seperti hari ini, kita bagi per jam 200 orang. Nah, jadi kurang lebih sekitar 200, kalau kali 5 ya kurang lebih 1.200, ya 6 jam, 5 jam. Makanya kita sampai hari ini, jam sekarang ini dari jam 8.30, start tadi sampai jam 11 tadi sudah 500-an orang. Sena dengan hal itu, Ketua Kawan Lama Kota Batam, Herman Todor, mengatakan pihaknya dari tahun lalu, rutin memberikan bantuan sosial berupa sembako maupun alat-alat kesehatan, seperti masker maupun hand sanitizer. Vaksinasi ini memang kegiatan pertama. Namun sebelum COVID-19, kawan Lama sudah memiliki program bantuan sosial. Vaksinasi COVID-19 ini juga untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak mendapatkan vaksin COVID-19. ...dari kesehatan kota Batam, yang berjumlah lebih kurang sama relawan yang dari masjid, suka jadi lebih kurang ada 50-60 orang. Yang juga itu vaksin kedua. Jadi untuk vaksin kedua, kita menunggu dari hasil pada mengevaluasi oleh Departemen Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Batam. Biasanya kalau vaksin ini yang saya sudah vaksin dua kali itu, 28 hari untuk vaksin kedua. Hermpanto Nur berharap program yang dibuat ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Batam dan keluarga kawan Lama dan pandemi COVID-19 bisa segera selesai. Teguh Joko Lismanto melaporkan Dribana.